Pasca turunnya harga bahan bakar minyak, jenis premium dan solar, tarif angkutan kota di Cianjur belum juga turun. Pihak dinas berhubungan dengan organda Kabupaten Cianjur hingga kini belum mengeluarkan surat keputusan tentang tarif angkutan. Hal serupa juga terjadi di Sukabumi. Sudah hampir sepekan, harga bahan bakar minyak, jenis premium dan solar turun. Namun tarif angkutan kota di Cianjur, Jawa Barat, hingga kini masih belum juga turun. Para sopir angkot pun masih memperlakukan tarif lama dalam kota yaitu sebesar 3.000 rupiah. Hingga saat ini mereka mengaku belum menerima surat ketentuan penyesuaian tarif dari dinas perhubungan maupun organda. Hingga kini organda dan dinas perhubungan masih membahas penyesuaian tarif angkutan umum yang baru. Meski setuju dengan penurunan tarif 3% yang diinstruksikan oleh Kementerian Perhubungan, namun pihak organda Kabupaten Cianjur meminta pemerintah mengontrol harga suku cadang yang dirasa sangat memberatkan para pemilik angkutan kota. Penurunan BBM sekarang 500 rupiah itu tidak berpengaruh tinggi kepada penurunan resiko beban operasional. Karena yang paling dahsat dan paling tinggi itu sebetulnya maintenance. Jadi di angkutan kota ini disebarkan, kita bikin semacam replet lah nanti. Sudah, itu sudah jelas itu. Ya dari hari Kamis justru mereka menunggu gitu, menunggu putusan. Di Sukabumi, dinas perhubungan sudah menurunkan tarif angkot, namun para sopir angkot masih memperlakukan tarif lama. Dari hasil pertemuan tersebut, kita sepakat bahwa tarif angkot untuk di wilayah kota sebebumi disepakati terjadi penurunan dari semula 3.500 menjadi 3.000 rupiah untuk umum dan mahasiswa, serta 2.000 rupiah untuk pelajar yang berseragam. Para sopir angkot masih belum mengetahui jika dinas perhubungan kota Sukabumi telah menetapkan penurunan tarif. Ya soalnya saya belum tahu gitu, masalah penurunan besinnya dengan penurunan ongkosnya belum tahu saya. Dari dinas perhubungan sudah ada simpauan atau gimana Pak? Belum, belum ada pembentuan saya. Berdasarkan perhitungan kesepakatan dinas perhubungan dan pemerintah kota serta persatuan sopir angkutan kota di Sukabumi, tarif angkot turun menjadi 3.125 rupiah dari semula 3.500 rupiah untuk umum. Mugi Satria, Panji Efrianto melaporkan untuk Nek.